Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan VSDC Dimana sekarang kita akan mempelajari cara membuat efek in drop di dalam video dengan menggunakan VSDC Dimana efek ini bisa anda gunakan untuk berbagai kebutuhan Mulai untuk membuat intro video hingga untuk membuat B-roll di dalam proyek-proyek video anda Bagi anda yang tertarik untuk mempelajarinya langsung saja simak pada tutorial berikut ini Seperti biasa kita masuk ke dalam VSDC dan kemudian kita tutup popup nya kita ambil blank project Kita kasih nama project nya Dan kemudian kita pilih device resolusi dan kemudian frame rate sesuai dengan kebutuhan masuk ke dalam finish Dan kemudian kita berada di dalam timeline dari VSDC kita add object kita ambil video kita ambil footage yang mau dipakai Dan kemudian tariknya footage yang ke dalam timeline kemudian kita add object lagi kita ambil video Dan kemudian masuk ke dalam folder efek tinta Dimana di dalam folder efek tinta ini berisikan animasi-animasi ink drop yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan Membuat efek ink drop atau membuat efek letter Untuk mendapatkannya Anda bisa lihat di dalam deskripsi video ini ya Ada linknya di klik linknya Anda akan masuk ke dalam website dan kemudian di dalam website tersebut cari aja tombol download Atau link download dan kemudian di download ya Dan nanti Anda akan masuk ke google drive dan kemudian tinggal diambil aja Oke Sekarang kita ada di folder efek tinta 2021 Dimana Anda mendapatkan beberapa elemen-elemen efek yang bisa Anda gunakan Kemudian kita ambil dulu yang ink drop, efek ink drop Ada tiga efek disini tinggal Anda pilih saja mau yang mana disesuaikan dengan apa Dengan bentukan dari efek video yang mau Anda buat Saya pakai ink drop 2 disini Oke dan kemudian add new layer disini kemudian oke Selanjutnya kita samakan durasi dulu Oke kita samakan durasi nah durasinya agak sama panjang ya antara footage dengan efek ink drop nya Kalau kita preview dia masih kosong masih polosan seperti ini Oke kita rubah blending mode nya kita masuk ke dalam blending mode nya kita rubah jadi screen Oke sekarang kita preview sekarang udah jalan dia seperti ini Oke kita tambah satu footage lagi dimana nanti kita akan bikin transisinya dan lain sebagainya Ini cukup panjang langkah-langkahnya jadi pastikan Anda mengikuti step by step Agar Anda bisa membuatnya dengan maksimal Dan kemudian tarik dia seperti ini dan kemudian sama kita ambil video dan kemudian kita ambil efek ink drop nya Sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda mau efek yang mana Oke dan kemudian tarik dia seperti ini dan kemudian samakan durasinya Oke ini kalau ini di jalan ya Oke ini yang pertama dan ini yang kedua Namun kan kalau Anda lihat disini dia jatuh antara peralihan yang pertama sama yang kedua Ngagetin gitu ya jadi nggak natural nih Sup ya kan langsung masuk ke putih gitu jadi agak-agak enak dilihatnya Kita akan tambahkan efek transisi disini kita masuk ke dalam add object kemudian ambil video dan kemudian kita ambil efek transition disini transition ambil ya dan kemudian add new layer Selanjutnya ini diatur nih Anda bisa atur komposisinya ini nanti digerakkan-gerakkan ini nanti sesuaikan saja agar tampilannya enak Namun tentu saja kita harus preview kita preview dulu Oke kita masukin ke sini dan kemudian kita ubah blending mode nya jadi screen kita preview Oke masih kurang tepat disini ini agak kita mau majuin dikit dia ada blink tadi ada blink gini ya Nah seperti ini ini bagus hasil transisinya ya jadi tidak ada blink mode ya apa tidak ada yang kaku ya jadi langsung kelihatan enak peralihan ya jadi tidak ada sesuatu sesuatu yang aneh-aneh gitu ya Jadi tidak apa natural gitu jalannya dan kemudian masih belum selesai kita add object lagi kita ambil video kemudian kita tambahkan efek partikel efek partikel ini kita add new dulu disini dia akan menambahkan titik-titik ya titik-titik di dalam footage nya jadi ada semacam partikel yang berterbangan jadi ini ini cukup menarik ya untuk menambahkan nuansa-nuansanya oke karena efek partikel ini kecil-kecil tidak terlalu kelihatan jadi kita enggak perlu samakan ya kalau masih ada sisa sedikit seperti ini nggak jadi masalah kemudian kita rubah aja jadi screen mode ya Oke sekarang kita coba video nih kalau anda perhatikan di bagian sini ada nih perterbangan partikel-partikel titik-titik yang berterbangan dan kemudian satu kali lagi kita add object kita ambil video sekarang kita ambil flare dimana flare ini untuk menambahkan efek cahaya agar memberikan kesan sinematik ke dalam footage nya kita add new layer oke dan kemudian sama seperti sebelumnya kita ambil lagi kita samakan durasinya oke kalau untuk player ini efek warna ini durasinya harus sama ya durasinya harus sama dengan footage nya oke dan kemudian terakhir blending mode kita ubah juga jadi screen dan kemudian kita coba lihat dari depan untuk melihat tampilannya dan sekarang anda bisa lihat ada permainan warna ya warna-warna sinematik disini biru merah pink ya dan dengan cara mudah video seperti ini anda sudah bisa membuat efek pink drop yang bisa anda gunakan untuk berbagai kebutuhan silahkan anda gunakan untuk project-project video anda buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini silahkan subscribe ke dalam simple channel buat yang sudah subscribe kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya peace